Demdam Iblis Seribu Wajah Jilid 52 Sepasang telapak tangan Kok Hwa Hang menghantam ke depan dengan posisi menahan di depan dada Tadinya dia berpikir ingin menahan serangan Tong Kulu, oleh karena itu tenaga dalam yang dikerahkannya dasyat sekali Tiba-tiba dia melihat Tong Kulu menarik kembali sepasang lengannya, tubuhnya malah mendesak ke depan Dengan jurus kerbau menyeruduk gunung, sekonyong-konyong dia menghantamkan pukulan ke depan Kok Hwa Hang sudah mengerahkan segenap tenaga dalamnya, dia sama sekali tidak menyangka kalau Tong Kulu mendadak merubah gerakannya dan meluncurkan serangan kembali Dalam keadaan panik dia tidak sempat mengganti jurusnya lagi, tanpa dapat ditahan lagi hatinya tercekak Cepat-cepat dia menggunakan jurus ikan lelem lompat-lompat Tubuhnya mencelat ke atas lalu berjungkir balik ke belakang Tong Kulu mengeluarkan suara bentakan yang keras, kaki kirinya mengirimkan sebuah tendangan ke depan Kok Hwa Hang segera merasakan ada serangkum kekuatan yang seperti batang besi membentur punggung sebelah kirinya Tubuhnya langsung tergetar kemudian menggelinding di atas tanah seperti sebuah hiolo Sampai jarak 12 langkah, baru tubuhnya berhenti menggelinding Kemudian dia yang membuka mulut dan memuntahkan segumpal darah segar lalu jatuh tidak sadarkan diri Hanya dalam dua jurus saja Tong Kulu berhasil melukai dengan parah seorang jago sedang tingkat 8 Wajah Tan Ki beserta rombongannya langsung berubah hebat Mereka merasa sedih dan marah Si pengemis Cilik Cuciya dan Goan Yew Leong segera menghambur ke depan dan memapah Kok Hwa Hang agar dapat segera diberikan pertolongan Hwa Pek Ching melihat pihaknya berhasil meraih kemenangan dan pertama kali bergebrak langsung mendesak pihak Tiong Goan Diam-diam dia merasa puas sekali sehingga tanpa sadar bibirnya menyunggingkan seulas senyuman Dia mengibaskan tangannya sambil berkata Tong Sian Sing, setelah berhasil lekas kembali ke tempatmu Biar orang lain yang melayani babak berikutnya mendengar ucapannya Tanpa terasa sepasang alis Tong Kulu berkerut-kerut Biar bagaimana dia merupakan seorang bunbus yang dari Lem He Bun, kedudukannya tinggi sekali Boleh dibilang hanya di bawah Toa Tochu seorang Dia juga merupakan seorang tokoh yang dihormati oleh seluruh kalangan di daerah Lem He Bahkan Hwa Pek Ching seharusnya menyebut orang tua itu sebagai supek Karena dia memang benar-benar suheng dari Toa Tochu Tetapi Hwa Pek Ching justru menyebutnya Sian Sing, Tuan, di hadapan kedua belah pihak Diam-diam dia merasa pamornya jatuh Hatinya menjadi kurang senang Tetapi dia tahu bahwa Sutenya merupakan seorang tokoh yang selain berilmu tinggi juga cerdas sekali Setiap melakukan hal apapun selalu mempunyai pertimbangan yang matang Apabila dia rela menyerahkan tugas seberat ini kepada muridnya Tentu saja dia mempunyai alasan yang kuat Begitu pikirannya tergerak Dia terpaksa menahan kemarahan dalam hatinya dan mengundurkan diri ke tempatnya semula Kemudian terdengar suara tongkat besi yang dihentakan di atas tanah Dengungannya memekakkan telinga Seorang nenek tua berjalan keluar ke tengah harna Si nenek tua sudah lama mendengar bahwa Lem He mempunyai ilmu yang sakti Entah apakah Hua Kong Chu Sudi memberikan pelajaran barang beberapa juru sembari berkata Sepasang matanya yang menyorotkan sinar tajam bagai kilat menatap diri Hua Pak Ching lekat-lekat Tidak syak lagi dia ingin membalas kekalahannya tempoh hari Tiba-tiba Hua Tiang Chun yang menjabat sebagai tongcu dalam Lem He pun berkelebat keluar Bibirnya mengembangkan senyuman Kau kira siapa adanya tocu muda kami? Mana sudi dia turun tangan memberi pelajaran kepadamu? Aku Hua Tiang Chun, seorang saja sudah cukup membuat kau mati dengan metel Terpejam orang ini teriah hayar dengan bibir sumbing dan mati sebelah Lagi pula wajahnya penuh dengan bekas bacokan golok Jeleknya sungguh seimbang dengan Om Chang Po Kalau bukan dalam keadaan genting seperti ini, orang-orang lain pasti tertawa melihat kedua orang sama jeleknya itu berdiri berhadapan Mendengar ucapannya, Ciu Chang Po gusar sekali Dia langsung melonjak ke atas dan mengirimkan sebuah pukulan Dengan tangan kiri, Hua Tiang Chun menangkis serangannya Dalam waktu yang bersamaan terdengar suara terkekeh-kekeh dari mulutnya Kalau tidak mengingat bahwa kau pernah terluka di tangan tocu muda kami Dengan berani menampilkan diri menantang saja Kau sudah patut dihukum mati hawa amarah dalam dada Ciu Chang Po Benar-benar meluap mendengar ucapannya Kentut busuk tubuhnya berkelebat Telapak tangan kiri menghantam dan tongkat di tangan kanannya mengibas ke depan Dalam waktu yang singkat dia melancarkan tujuh pukulan dan empat serangan tongkat Tangan kanan Hua Tiang Chun dibungkus dengan sebuah sarung tangan besi Tentu saja dia tidak gentar menghadapi senjata apapun Setelah menangkis sebuah serangan Ciu Chang Po Wajahnya berubah jadi serius Kaki tangannya segera bergerak Cian melancarkan serangan dengan gencar Kedua orang ini merupakan tokoh-tokoh berilmu tinggi Baru bergebrak beberapa jurus Serangan yang dilancarkan semakin lama semakin keji Tenaga dalam yang dipancarkan pun semakin dasyat Angin yang terpancar dari serangan mereka menderu-deru Bayangan tongkat bagai layar yang berkibar-kibar Masing-masing tidak ada yang sudi mengalah Sekejap mati saja mereka sudah bergebrak sebanyak empat puluh jurus Tiba-tiba tampak tongkat di tangan Ciu Chang Po melancarkan dua buah serangan Setelah itu tubuhnya mencelat mundur sejauh setengah depa Sekaligus telapak tangan kirinya menghantam ke depan Hot yang cuntau kemarahan Nenek itu telah berkobar Serangannya mengandung tenaga dalam sepenuhnya Seakan hendak mengadu jiwa dengan dirinya Dia juga langsung mengerahkan kekuatannya dan menyebarkannya ke sepasang lengannya Sebelah matanya menatap diri Ciu Chang Po lekat-lekat Dia sudah bersiap-siap menyambut serangan nenek tua itu dengan kekerasan Metu kedua orang itu tampak garang sekali Mereka menatap lawannya masing-masing tanpa berkedip sekalipun Keduanya saling menunggu Hal ini malah membuat suasana menjadi hening serta mencekam Sementara itu telapak tangan Ciu Chang Po telah menghantam ke depan Ketika tangan kirinya berputar Terasa ada serangkum angin yang kencang dan gencar melanda ke arah Hot yang cunt Sejak semula Hot yang cunt sendiri sudah menunggu musuhnya Melihat nenek tua itu melancarkan serangan Dia langsung mengerahkan tenaga dalam yang sudah dipersiapkannya secara diam-diam Dan didorongnya ke depan untuk menyambut serangan Ciu Chang Po dengan kekerasan Dua gulung tenaga yang kuat langsung saling beradu Kaki Ciu Chang Po terlihat goyah Dia tidak dapat berdiri dengan mantap Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa kali kemudian terpaksa mundur ke belakang kurang lebih tiga langkah Hot yang cunt sendiri juga tergerar oleh hantaman tenaga dalam nenek tua itu yang kuat Sehingga bagian tubuh sebelah atas limbung dan bergoyang-goyang Jubahnya yang panjang tampak berkibar-kibar Ciu Chang Po mengeluarkan suara dengusan dingin Ternyata nenek tua itu memang nekat sekali Tanpa mengatur pernafasannya lagi Lengan kirinya berputaran dan sekaligus dilancarkannya empat buah pukulan Hot yang cunt sendiri juga cukup keji Dia tidak mengelap maupun menghindar Secara berturut-turut disambutnya pukulan Ciu Chang Po yang empat kali itu dengan kekerasan Situasi jadi panas, angin yang terpancar dari pukulan mereka bergulung-gulung Yang seorang melancarkan empat pukulan, lawannya menyambut empat pukulan Wajah keduanya mulai berubah Nafas Ciu Chang Po tersengal-sengal Sedangkan keringat telah membasai seluruh wajah Hot yang cunt Setelah menyambut empat kali pukulannya Ciu Chang Po melihat keadaan Hot yang cunt masih biasa-biasa saja Hal ini benar-benar membuat kemarahannya meluap Dia segera membentak dengan suara keras Tubuhnya berkelebat ke depan dan langsung dikerahkannya lewakang kelas tinggi Serta melancarkan serangan dari atas Pengalaman Hot yang cunt sebagai salah seorang tongcu di lem hei sudah banyak sekali Begitu melihat gerakan Ciu Chang Po Dia sadar nenek tua itu sudah mengerahkan lewakang kelas tinggi Seakan hendak mengadu jiwa dengannya Tanpa terasa sepasang matanya menyorotkan api amarah yang berkobar-kobar Bagus sekali Rupanya kau benar-benar hendak mengadu jiwa denganku teriaknya dengan suara melengking tajam Tangan keduanya yang telah diisi dengan tenaga dalam sepenuhnya langsung menghantam keluar Menyambut serangan Ciu Chang Po yang dasyat Kera bertarung yang menggunakan kekerasan ini benar-benar tidak dapat dianggap main-main Lagi pula jauh berbeda dengan kera yang digunakan orang-orang biasanya Terdengar suara benturan yang menggelegar Baik Ciu Chang Po maupun Ho Yang Chun sama-sama tergetar mundur sejauh empat langkah Tubuh keduanya sama-sama terkulai di atas tanah kemudian memuntahkan segumpal darah segar Perubahan yang tidak disangka-sangka langsung terjadi Keduanya sama-sama rubuh di tengah arena Ciong San Suang Siu segera maju ke depan memapah tubuh Ciu Chang Po Sedangkan di pihak lawan tampak Mia O Siung Fe I dan Tio Hui menghambur ke depan membangunkan Ho Tiang Chun Terdengar Mia O Siung Fe I bertanya dengan suara rendah Ho Tong Chu, bagaimana keadaan lukamu sejak semula aku sudah mengerahkan hawa mumi untuk melindungi isi perut Darah yang kumuntahkan tadi hanya karena tergetar oleh ilmu luekangnya yang hebat sehingga terdesak keluar Apabila dia masih bisa melakukan penyerangan, mungkin aku akan mati saat itu juga Tetapi aku tahu bahwa dia sudah terhantam oleh luekang yang kupancarkan Bukan saja dia tidak sanggup bertarung lagi, luka dalamnya bahkan jauh lebih parah dari diriku Selesai berkata, senyumannya ditarik kembali Cepat-cepat dia menarik nafas panjang satu kali kemudian melepaskan diri dari bimbingan tangan Mia O Siung serta Tio Hui Dengan langkah lebar dia kembali ke tempatnya semula Hua Pek Ching melihat pihaknya secara berturut-turut telah menang di atas angin Tetapi salah satu jagonya yang paling diandalkan juga sempat terluka Sepasang alisnya langsung menjungkit ke atas, perlahan-lahan dia melangkah maju ke depan Para jago dari pihak Lemhe melihat Tosu muda mereka tampil ke depan seakan ingin turun tangan sendiri menghadapi lawan Secara berbondong-bondong mereka juga berebutan berjalan keluar Bahkan kacu pekut kau dari Siayu juga ikut-ikutan berjalan keluar dari barisan mereka Para jago dari perkumpulan ikat pinggang merah takut pihak lawan akan menyerbu secara mendadak Dengan demikian mereka tentu kewalahan menghadapinya Cepat-cepat mereka mencabut senjata masing-masing dan menyongsong ke depan Para jago dari kedua pihak berbondong-bondong keluar Suasana menjadi tegang tidak terkirakan Tempat itu bagai telah ditanami puluhan mesiu yang siap meledak setiap saat Jarak antara kedua pihak semakin mendekat Tampaknya sebuah pertempuran besar-besaran segera akan berlangsung di depan mata Tiba-tiba wapakcing menghentikan langkah kakinya serta mengibaskan tangannya Kalian semua mundur kata-kata itu diucapkan dengan datar Namun pengaruhnya besar sekali Para jago dari pihak Lemhe dan Siayu ternyata langsung mengundurkan diri masing-masing Hanya kau cu pekutka saja yang masih berdiri di tempat semula Wapakcing maklum bahwa orang itu menjaga gengsinya sehingga dia juga tidak ambil hati Bibirnya mengembangkan seulas senyuman yang datar Kemudian dia membalikan tubuhnya kembali dan maju beberapa langkah lagi Dia segera menjurah kepada Tanki dan berkata Di dunia bulim banyak sekali macam ragamnya Sulit menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah Masing-masing mempunyai pandangan hidup tersendiri Guruku yang berbudi menyimpan harapan ingin menguasai dunia bulim Sebetulnya bukan untuk dirinya sendiri Beliau ingin mempersatukan seluruh bulim di bawah benderanya Sehingga tidak ada lagi yang mendirikan partai masing-masing Oleh karena itu, tanpa memperdulikan jalan apapun yang harus ditempuhnya Beliau ingin menciptakan kebahagiaan untuk dunia bulim sampai ratusan tahun yang akan datang Tetapi ditilik dari keadaan yang ada Ternyata niat ini malah menimbulkan persengketaan Mungkin hanya dengan ilmu kepandayan kita dapat menentukan siapa yang lebih kuat Atau siapa yang berhak hidup Namun hal ini merupakan urusan kita berdua yang telah terpilih sebagai pemimpin Oleh karena itulah, segalanya kita yang berhak menentukan Barusan telah terjadi dua babak pertarungan Meskipun ada menang dan ada yang kalah Tetapi babak ketiga ini lebih baik kita saja yang turun tangan sendiri Agar urusan ini dapat diselesaikan secepatnya dikiranya siapa tanki itu Mana mungkin dia sudi menunjukkan kelemahannya Pergelangan tangannya memutar dan pedang penghancur pelangi Sudah tergenggam dalam telapak tangannya Segera terpancar hawa yang dingin dari pedang itu Baru saja dia hendak melangkah keluar Liu Sheng sudah mencelat ke depan dan menolahkan kepalanya Kau merupakan pangcu dari sebuah perkumpulan Jangan sembelarangan turun tangan kalau tidak mendesak sekali Biar aku yang hadapi dulu babak ini Nanti baru lihat lagi perkembangannya Tanki agak bimbang sejenak Kemudian dia berpesan dengan suara rendah Ilmu silat pihak Lemhei selamanya terkenal ganas dan keji Harap Yoahu berhati-hati Liu Sheng tersenyum sambil menganggukan kepadanya Dengan langkah lebar dia berjalan ke hadapan Hua Pek Ching Sembari berjalan Dia mengeluarkan pedang besinya yang berat Dan telah membuat namanya terkenal di dunia kangung Hua Pek Ching tersenyum simpul kepadanya Rupanya Lok Yang Sin Kiam Chuan Liu Hua Pek Ching sudah lama mengagumi dirimu Hari ini beruntung dapat bertemu muka Chai Hai akan menghadapi musatulawan satu Untuk melihat sampai di mama kedasyatan ilmu silat daerah Tionggoan Tionggoan dengan tangan kosong menemanimu bermain-main barang Beberapa jurus mendengar sesumbarnya yang begitu besar Untuk sesaat Liu Sheng tidak menyangkanya sehingga termangu-mangu Apa dia bertanya sekali lagi Seakan tadi pelingannya masih belum mendengar ucapannya dengan jelas Hua Pek Ching tertawa lebar Menghadapi seorang Chiam Pui yang namanya sudah menjulang tinggi Seperti dirimu ini Rasanya kurang seru apabila menggunakan senjata Seandainya Tiong Liu dapat bertahan 20 jurus bergebrak denganku Biarlah babak ini anggap dirimu yang menang Kata-kata yang diucapkannya ini terdengar biasa-biasa saja Tetapi makna yang terkandung di dalamnya justru tajam menusuk Sepasang alis Liu Sheng sampai menjungkit ke atas Bahkan wajah para jago dari pihak Lam Hei dan Si Yeu pun sampai berubah Liu Sheng sudah berkecimpung di dunia kangung kurang lebih 30-an tahun Sebatang pedang besi yang beratnya mencapai 12 kaki itu pernah menggetarkan sungai Telaga Mana boleh dia disamakan dengan tokoh sembarangan Sedangkan Hua Pek Ching mengucapkan kata-kata yang sesumbar di hadapan para jago kedua belah pihak Dengan tangan kosong dia ingin menghadapi sebatang pedang tua Liu Sheng Hal ini benar-benar membuat orang merasa bahwa dirinya sudah lebih dari keterlaluan Perlu diketahui bahwa kedua Bun Busyang dan ketiga Tong Chu dari Lam Hei merupakan orang-orang yang usianya sudah setengah baya Bahkan ada yang sudah tua sekali Kedudukan mereka sangat tinggi dan sudah sejak lama nama mereka terkenal Tiba-tiba mereka disuruh menerima perintah dari seorang bocah yang baru menginjak dewasa Meskipun mulut mereka tidak mengatakan apa-apa Tetapi dalam hati pasti merasa tidak senang Tetapi karena pengaruh tocunya yang terhormat Mereka tidak berani memprotes secara terang-terangan Sedangkan Hua Pak Ching juga seorang pemuda yang cerdas Dia maklum bahwa dengan usianya yang begitu muda Sekarang dia harus mengendalikan para jago dari dua partai Tentu sulit meminta mereka merasa takluk begitu saja Oleh karena itu, dia sengaja tidak mengijankan para tongchunya turun tangan lagi Dalam hatinya dia berniat melukai beberapa jago dari pihak lawan agar nyali musuh tergetar lebih dahulu Sekaligus memamerkan sedikit ilmunya yang sejati Agar para jagonya atau jago dari pihak si Yew tidak berani memandang remeh dirinya Sementara itu, Liu Sun yang mendengar kata-katanya Langsung memicinkan matanya Meskipun dia merupakan seorang tokoh yang sudah mengalami banyak hal Tetapi saat itu hawa amarah dalam dadanya terasa meluap juga mendengar ucapan anak kemarin sore yang begitu menyakitkan Benar-benar mulut yang besar sekali Lohu berkecimpung di dunia Kangou selama puluhan tahun Tetapi belum pernah bertemu dengan orang yang begitu menganggap remeh orang lain Seakan dirinya sendiri yang paling hebat Pedang panjangnya diangkat ke atas Dengan jurus menggetarkan lonceng besar Dia menikam ke depan Hwa Pek Chin tersenyum simpul Tiba-tiba tubuhnya bergerak mendesak ke arah Liu Sun Ketika pergelangan tangannya bergerak Dengan telak dia melancarkan sebuah totokan ke salah satu urat darah Liu Sun yang mematikan Gerakan tubuhnya yang aneh itu mengandung kecepatan yang tidak terkirakan Orang-orang yang hadir di tempat itu tercekat bukan kepalang Liu Sun tidak sempat menarik kembali serangannya Terpaksa dia mencelat mundur sejauh 7-8 langkah Sedangkan Hwa Pek Chin masih berdiri di tempatnya semula Dia tidak mengejar lawannya Penampilannya tenang dan keren Bibirnya mengulungkan seulas senyuman Bagaimana kalau yang tadi itu dihitung sebagai jurus pertama kata-katanya itu Bagaikan sebilah pisau yang menikam jantung Liu Sun Dia berkecimpung di dunia Kangou selama puluhan tahun Mana pernah dia menerima hinaan sehebat ini Begitu marahnya laki-laki setengah baya ini Sehingga dia langsung meraung keras Secepat kilat dia menerjang lagi ke depan Pedang besinya digetarkan timbul angin yang kencang dan kilatan cahaya yang dingin Serangannya kali ini hebat bukan main Hwa Pek Chin mengelakkan dirinya sedikit Tampaknya seperti menghindarkan serangan musuh Tetapi sebenarnya dia malah balas menyerang Jari tangannya meluncur ke depan mengirimkan sebuah totokan Jurus yang dikerahkannya seakan mengandung keajaiban Bukan saja dia berhasil mengelak dari serangan Liu Seng Bahkan dalam waktu yang bersamaan di dia mendesak maju dan mengirimkan sebuah totokan Begitu terdesaknya Liu Seng sehingga terpaksa mencelat mundur sejauh tiga tindak Dengan demikian dia baru berhasil menghindarkan diri dari serangan Hwa Pek Chin yang dirasyat Dengan gaya yang bukan main santainya, Hwa Pek Chin tertawa-tawa Yang ini terhitung jurus kedua Kau masih mempunyai kesempatan delapan jurus untuk meraih kemenangan Begitu selesai berkata, kembali dia tertawa lebar Matanya menyorotkan sinar yang bercahaya terang Tetapi dari sepasang alisnya justru tersirat hawa pembunuhan yang tebal Mei Ling dan Tan Ki menyaksikan pertarungan di antara kedua orang itu dengan seksama Setelah lewat beberapa jurus, bukan saja mereka dapat melihat kelemahan orang tuanya Tetapi semakin lama justru semakin terdesak di bawah angin Jangan kata perbandingan tenaga dalam di antara keduanya Jurus-jurus yang dikerahkan Hwa Pek Chin demikian ajaib dan aneh Sudah cukup membuat Liu Seng kalang kabut Kalau dia benar-benar bertarung dengan serius Mungkin dalam sepuluh jurus saja, Liu Seng sudah rubuh di atas tanah bermandikan darah Ternyata sesumbar yang dicetuskan mulut Hwa Pek Chin bukan sekedar bualan saja Tanpa dapat ditahan lagi hati sepasang suami istri itu jadi mengkhawatirkan keadaan Liu Seng Secara diam-diam mereka mengerahkan tenaga dalamnya dan berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan Apabila keadaan Liu Seng terlihat berbahaya, tentu mereka akan segera turun tangan memberikan bantuan Terdengar Hwa Pek Chin mengeluarkah suara tawa terbahak-bahak Cai Hai sudah lama mendengar bahwa pedang besi Tuan Liu mempunyai jurus serangan yang sakti dan dapat mengalahkan lawan sampai tak luk Tetapi apabila melihat kenyataan hari ini, tampaknya berita itu terlalu dibesar-besarkan Kalau pertarungan ini tetap diteruskan, rasanya tidak seru lagi Lebih baik Tuan Liu mengundang beberapa rekan yang lain agar Cai Hai merasa lebih puas melanjutkan pertarungan ini Bagaimana apabila kata-kata ini tercetus dari mulut orang lain Pasti orang-orang dari kedua belah pihak merasa ucapan seperti itu keterlaluan dan tidak pantas diucapkan Wajah Liu Seng sampai merah pada mendengar perkataannya Tiba-tiba dia meraung marah dan tubuhnya mencelat ke udara Pedang besi yang beratnya mencapai 12 kati itu langsung melancarkan serangan yang tidak terkirakan dasyatnya Tampak pedangnya laksana naga sakti yang meliuk-liuk di angkasa serta mengibaskan ekornya dengan marah Serangannya kali ini dilancarkan dalam keadaan marah Dia sudah bertekad menghabiskannya wahwa pecing di bawah serangan pedangnya Dengan demikian hinaan yang diterima jadi terbalas Oleh karena itu, setiap jurus yang dikerahkannya selalu mengandung kedasyatan yang luar biasa kejinya Hawa pecing tertawa panjang Tubuhnya bergerak perlahan, jubahnya yang panjang berkibar-kibar Dia menerobos masuk ke dalam bayangan pedang yang bergulung-gulung Gerakan tubuhnya bagai seekor kupu-kupu yang menyelingap ke dalam gerombolan bunga Dia berkelebat ke sana kemari dalam bayangan pedang Liu Seng Secara berturut-turut 14 jurus telah berlalu Sebatang pedang Liu Seng seperti hujan yang diterpa angin kencang Melesat ke kiri dan kanan Tetapi dari awal hingga akhir tetap saja dia tidak sanggup menyentuh ujung pakaian hua pecing Apalagi tubuh orang itu Boleh dibilang dalam 14 jurus tersebut Hua pecing hanya menghindarkan diri saja Dia tidak membalas serangan Liu Seng Setelah memperhatikan sejenak Orang-orang yang ada di tempat itu segera sadar bahwa ilmu tocu muda itu memang tinggi sekali Setelah 14 jurus terlewatkan Tiba-tiba hua pecing tertawa panjang Sepasang lengannya berputaran secepat kilat dan menimbulkan angin yang kencang Sekonyong-konyong dia melancarkan serangan Tampak gerakan tangannya begitu aneh dan belum pernah dilihat selama hidupnya oleh Liu Seng Untuk sesaat Liu Seng menjadi kalang kabut dan bingung bagaimana harus menghadapi anak muda itu Tau-tau salah satu jalan darahnya telah tertendang oleh hua pecing Tidak sempat mendengu sekalipun Tubuhnya langsung terkulai dan jatuh tidak sadarkan diri di atas tanah Gerakan hua pecing terlalu cepat Meskipun Tan Ki sudah berjaga-jaga sejak tadi Tetapi dia tetap tidak keburu memberikan pertolongan Tanpa dapat ditahan lagi sepasang alisnya menjungkit ke atas Dia mendengus dingin satu kali kemudian berjalan keluar perlahan-lahan dengan niat hendak menghadapi musuh itu dengan tangannya sendiri Tiba-tiba terasa ada serangkum tenaga yang kuat menahan tubuhnya Begitu menolahkan kepalanya Dia melihat Yibun Siusan memberikan isyarat dengan gerakan tangannya mencegah tindakannya Sepasang matel orang tua itu menyorotkan sinar yang penuh perhatian serta kasih sayang Tan Ki adalah seorang pemuda yang cerdas Tentu saja dia mengerti maksud hati pamannya Biar bagaimana sekarang kedudukannya merupakan bulim bengcu Yibun Siusan khawatir kalau dia sempat terluka parah di tangan hua pecing Diam-diam Tan Ki merasa terharu sekali Setelah menarik nafas panjang-panjang Dia segera menghentikan langkah kakinya Hatinya sendiri sedang bundah Mana mungkin dia tidak paham bahwa sebagai seorang bulim bengcu Pertama kali bergebrak melawan musuh Apabila dirinya sampai mengalami kekalahan Tentu nama besarnya akan hancur seketika Kepercayaan yang diberikan oleh para anggotanya juga sirna begitu saja Dan yang paling parah Justru bisa mempengaruhi seluruh bulim di daerah Tionggoan Yang pasti akan dihina secara habis-habisan Tetapi baru beberapa jurus ilmu yang dipamerkan oleh hua pecing Sudah membuktikan bahwa kepandainya sudah mencapai taraf sedemikian tinggi Sehingga sulit dibayangkan Begitu kuatnya sehingga diluar dugaan orang-orang dari kedua belah pihak Kalau dipilih dari kekuatan kedua belah pihak Hanya si pengemis sakti Tian Cong Yi Bun Siu San dan Tian Bu Ju yang ilmunya paling tinggi Sedangkan orang-orang seperti Ciong San Suang Siu Go An Siang Fe atau Mertua Tan Ki sendiri Hanya termasuk pendekar pedang tingkat 8 Kalau Liu Seng tidak sanggup menghadapi hua pecing Mungkin hanya mengorbankan nyawa secara sia-sia apabila dipaksakan juga Tetapi Yi Bun Siu San dan Cian Cong merupakan angkatan tua bagi Tan Ki Sedangkan Tian Bu Ju malah seorang tamu yang hadir atas kehendaknya sendiri Tentu saja dia merasa tidak enak hati meminta ketiga orang ciamput tersebut maju ke depan menghadapi musuh Setelah dipikir bolak-balik Mungkin kalau dirinya sendiri yang tampil menghadapi lawan Baru bisa mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi Hati Tan Ki sudah bertekad Apabila memang tidak ada harapan untuk memenangkan pertarungan ini Paling tidak dia harus mati sebagai seorang pendekar sejati dan meninggalkan nama yang harum bagi negaranya sendiri Justru ketika Tan Ki ingin maju menghadapi lawan dicegah oleh Yi Bun Siu San Tampak Ciong San Suang Siu dan Mei Ling menghambur ke depan Mei Ling segera mengangkat tubuh ayahnya untuk memberikan pertolongan Sedang kedua orang Ciong San Siu langsung menerjang ke arah Hua Pek Ching Baik telapak tangan maupun kipas yang digunakan sebagai senjata oleh Yi Siu bergerak dalam waktu yang bersamaan Hua Pek Ching langsung memperdengarkan suara tertawa yang dingin Apakah kalian ingin menggunakan kebergiliran agar tenaga lawanmu terkuras habis sembari berkata Tubuhnya bergeser ke samping Dengan gesit dia menghindarkan diri dari pukulan Cumei Pergelangan tangan kanannya dalam waktu yang bersamaan menjulur keluar Langsung terlihat bayangan jari tangan yang tidak terhitung jumlahnya Yi Siu menjadi terdesak sedemikian rupa sehingga terpaksa menarik kembali serangan kipasnya Kemudian mencelat mundur sejauh tiga langkah Kali ini tampaknya Hua Pek Ching tidak sungkan lagi Tubuhnya bergerak ke depan Tangan kanannya diangkat ke atas sedikit dan dilancarkannya sebuah totokan ke arah tenggorokan Yi Siu Si pendek gemuk Cumei melihat keadaan mulai tidak beres Cepat-cepat dia mengeluarkan suara bentakan keras lalu menerjang ke punggung Hua Pek Ching Lengan kirinya berputar dan telapak tangan kanannya menghantam Ternyata dalam satu jurus, dia melancarkan dua buah serangan yang berbeda Namun Hua Pek Ching seperti tidak menyadari datangnya bahaya Serangan yang ditujukan kepada Yi Siu masih tetap meluncur Ketika rangkuman angin yang terpancar dari pukulan Cumei mulai terasa Lengan kirinya tiba-tiba ditarik kembali tanpa memalingkan kepalanya sedikit pun atau melirik sekilas pun Seakan di punggungnya tumbuh sepasang metu saja Dia dapat mengetahui jarak Cumei dengan tepat Kedua jari terunjuk dari jari tengahnya langsung dijulurkan ke depan Dalam waktu yang bersamaan, dia menundukkan kepalanya sedikit sehingga pukulan yang dilancarkan Cumei lewat di atas kepalanya Tetapi Cumei sendiri justru terdesak sedemikian rupa sehingga terpaksa mencelat mundur ke belakang Perubahan jurus yang dilancarkan sudah termasuk cepat Tetapi ternyata gerakan Hua Pek Ching terlebih cepat lagi Tangannya baru terlihat diangkat ke atas, ternyata urat darah Yei Siu telah tertotok Dan hampir dalam waktu yang bersamaan, kakinya menindak mundur setengah langkah kemudian berputar satu kali Tubuh Cumei baru berdiri dengan mantap, tahu-tahu dia melihat Hua Pek Ching sudah mendesak ke arahnya Telapak kanan anak muda itu langsung menepuk jalan darah yang terdapat di pundak Cumei Tangan kirinya membentuk cakar serta mencengkeram ke bawah pusar orang gemuk pendek itu Cumei langsung terdesak hebat oleh dua buah serangan yang dilancarkannya sekaligus Hatinya tercekat bukan kepalang, cepat-cepat dia mencelat mundur Tetapi gerakan tangan kanan Hua Pek Ching yang lambat tiba-tiba berubah menjadi cepat Dalam sekejap Maitu sudah mengejar di belakangnya Kejadiannya berlangsung secepat kilat, baru saja Cumei bermaksud mengundurkan diri Tetapi tidak keburu lagi Tahu-tahu dia merasa pundaknya seperti kesemutan dan tenaganya lenyap seketika Kontan tubuhnya terjengkang ke belakang kemudian rubuh di atas tanah Dalam beberapa gebrakan saja ternyata Hua Pek Ching sanggup mengalahkan dua orang pendekar pedang tingkat delapan Semua orang yang hadir di tempat itu merasa terkejut setengah mati Bahkan kedua orang bun busyang dan ketiga orang tongcu dari lem he bun sendiri sampai memandangnya dengan terpana Perasaan merendahkan dan tidak senang yang tadinya masih tersisip di sudut hati sekarang sirna seketika Mereka malah merasa malu, kagum dan aneh bukan kepalang Pada saat itu, orang yang paling merasa serba salah sudah tentu tanki Maju salah, tidak maju salah Dari awal hingga akhir hatinya terus dilanda kebimbangan Melihat Hua Pek Ching yang setelah mengalahkan Ciong San Suang Siul masih berdiri dengan mengulungkan seulas senyuman Perasaannya semakin gundah Pihak lawannya masih begitu muda, ilmunya sudah mencapai taraf yang demikian tinggi Setelah bertarung dua kali, orangnya masih keren dan meruibawa Tidak tampak wajahnya menyeratkan perasaan lelah Bahkan saat itu Hua Pek Ching sedang menatapnya sembari tersenyum simpul Hal ini membuat hawa amarah dalam dada, tanki jadi meluap Dia menolahkan kepalanya menatapi bun siusan sambil berkata dengan suara lirih Keponakan tidak sanggup menahan kesabaran lagi Harap siok siok mewakili aku mengatur anggota yang lainnya Sembari berkata, dia langsung melangkahkan kakinya lebar-lebar dan dengan membusungkan dada berjalan keluar Sebetulnya dia khawatir yibun siusan akan mencegahnya lagi Oleh karena itu tanpa menunggu jawaban dari pamannya itu, dia langsung berjalan ke depan Terdengar suara tarikan nafas panjang dari belakang punggungnya Sudah tentu yibun siusan sedang menyesalkan dirinya sendiri yang tidak keburu mencegah tindakan tanki Hati tanki jadi tertekan, sekonyong-konyong dia merasakan kegagahannya surut secara tidak terduga Oleh karena itu, dia segera mendungakan wajahnya dan menarik nafas dalam-dalam agar hatinya dapat tenang kembali Biar bagaimana dia merupakan seorang bulim bengcu Pertarungan yang akan dihadapinya ini, meskipun merupakan persoalan harga dirinya seorang Tetapi sebetulnya menyangkut kesejahteraan dunia bulim yang sudah berlangsung selama ribuan tahun Tampak wajah tanki serius dan berwibawa Perlahan-lahan dia melangkah ke depan Otomatis pandangan match orang-orang dari kedua belah pihak segera terpusat pada dirinya Suasana semakin tegang dan mencekam Hua Pek Ching langsung tertawa lepas Kalau saudara lebih cepat sedikit turun ke tengah harna, tentu mengurangi jumlah anggotamu yang terluka Cai Hai sudah lama sekali mendengar kehebatan ilmu silat dari daerah Tionggoan Justru ingin sekali melihat dengan metu kepala sendiri seorang tokoh yang benar-benar sakti tanki tidak menyahut sepatah katapun Terhadap ucapan yang congkak itu, dia seperti tidak mendengarnya sama sekali Ketika jarak keduanya kurang lebih tinggal tujuh langkah, tiba-tiba dia menghentikan langkah kakinya Sepasang matanya menyorotkan sinari yang berkilauan dan menatap Hua Pek Ching lekat-lekat Melihat sikapnya yang keren dan penuh wibawa, tanpa dapat ditahan lagi hati Hua Pek Ching dilanda perasaan tegang Kurang lebih sepeminuman teh mereka saling menatap tanpa mengucapkan sepatah katapun Hal ini malah membuat suasana yang hening semakin mencekam Rasanya udara begitu pengap sehingga nafas orang-orang yang berkumpul di tempat itu menjadi sesat Bahkan keringat dingin telah membasahi kening mereka Setelah menunggu beberapa saat, tampak kesabaran Hua Pek Ching mulai habis Kaki kirinya maju ke depan satu langkah Perlahan-lahan dia mengangkat sepasang lengannya Dia menggenggam-gagang sepasang pedangnya yang disampirkan di belakang punggung Tetapi dia masih belum menghunusnya Matanya menatapkan kismilari mengembangkan seulas senyuman Tampang saudara kurang segar Apakah semalam tidak dapat tidur dengan nyenyak untuk sesaat kan Ki sempat tertegun Tetapi tangan kanannya tetap menggenggam pedang penghancur pelangi Tubuhnya tidak bergerak sedikitpun Kembali terdengar suara Hua Pek Ching berkata Pada saat ayahmu menemukan kematiannya secara mengenaskan malam itu Mungkinkah sudah tahu gerak-gerik ibumu Rasanya tidak perlu Cai He menceritakannya lagi secara panjang lebar Tetapi sebetulnya ada orang yang pernah melihat ibumu bersandar dalam pelukan seorang laki-laki Mendengar kata-katanya Tanpa dapat ditahan lagi sepasang alis tan Ki menjungkit ke atas Baru saja dia ingin membantah kata-kata Hua Pek Ching Tiba-tiba suatu ingatan melintas di benaknya Dia teringat tulisan yang pernah dibacanya dalam sebuah kitab ilmu silat Apabila berhadapan dengan seorang musuh tangguh Biar lawanmu mengatakan hal yang bagaimana menyakitkan hati Kau sama sekali tidak boleh menyahutnya Kalau tidak, begitu emosi dalam dadamu terbangkit Pasti lawanmu akan memergunakan kesempatan baik tersebut Untuk melakukan penyerangan yang tidak terduga-duga Pikirannya tergerak, Tan Ki langsung mendengus dingin Sepasang kakinya bagai terpantek di atas tanah Sikapnya tetap menunggu dengan tenang dan perhatian serta kewaspadaannya dibangkitkan Secara berturut-turut Hua Pek Ching mengeluarkan ucapan yang menyakitkan hati Tetapi sejak awal hingga akhir, Tan Ki tidak menyahut sepatah katapun Bahkan dia tidak menunjukkan reaksi apa-apa Melihat Tan Ki tidak terpengaruh oleh kata-katanya Hati Hua Pek Ching malah berbalik jadi tidak tenteram Keringatnya mengucur deras sebagai curahan hujan Rupanya sikap Tan Ki yang berdiri tegak dengan menggenggam pedangnya erat-erat Merupakan pembukaan jurus dari Kiam Sud tingkat tertinggi Hal ini membuat orang yang melihatnya merasa sikapnya itu demikian angker dan tidak mudah ditaklukan Dalam suasana yang tegang dan menjekam, kedua orang itu masih saling menunggu beberapa saat Tetapi waktu yang tidak seberapa lama ini justru bagai berabad-abad bagi keduanya Serasa menit demi menit panjang sekali berlalunya Dalam keheningan, tiba-tiba Wapek Ching mengeluarkan suara bentakan keras Sepasang pedangnya dihunus, tampak cahaya melesat bagai pelangi Serem tak dikirimkannya serangan ke depan Justru ketika dia mulai bergerak dari lambat berubah menjadi cepat Lengan kanan Tan Ki tiba-tiba bergerak Langsung terlihat kilatan cahaya berkilauan yang melesat keluar dengan kecepatan tidak terkirakan Namun orangnya sendiri hampir dalam waktu yang bersamaan Mencelat mundur ke belakang kurang lebih setengah kaki Serangan yang dilancarkan Tan Ki ini mengandung kecepatan yang sulit diuraikan dengan kata-kata Begitu melancarkan serangan orangnya langsung mencelat ke belakang Dia berdiri tegak kembali dengan tangan menggenggam pedang penghancur pelanginya erat-erat Orang lain sama sekali tidak sempat melihat jurus apa yang digunakannya barusan Kedua orang itu baru bergebrak satu jurus tiba-tiba memencar kembali Tetapi orang-orang yang hadir di tempat itu sudah dapat melihat bahwa mereka sama-sama mengerahkan ilmu pedang tingkat tertinggi Dan mereka saling melancarkan sebuah serangan kepada lawannya masing-masing Begitu pandangan metu dialihkan, tampak pedang di tangan kiri huapelcing merentang di depan dada Sedangkan pedang di tangan kanannya terangkat di atas kepala Nafasnya mulai tersengal-sengal, namun di kening sebelah kirinya justru terlihat luka sepanjang jari tengah orang dewasa Baik keringat dan darah mengucur deras dalam waktu yang bersamaan Melihat keadaan yang berlangsung, terdengar Tian Buju menarik nafas panjang Pedang terhunus, darah mengalir Ini benar-benar yang disebut ilmu pedang tingkat tertinggi Hari ini pandangan mata pintu mendapat pengalaman baru lagi si pengemis sakti Tian Cong mengejap-ngejapkan matanya Mulutnya mereka tertawa lebar Untung barusan Tan Ki yang maju ke depan, kalau digantikan dengan si pengemis tua Rasanya belum sanggup menghadapi ilmu pedang huapelcing yang sudah mencapai taraf demikian tinggi Apabila sampai turun tangan juga, sudah pasti pihak pengemis tua lah yang mengalami kekalahan Tampaknya ilmu pedang benar-benar tidak ada batasnya Kedua bocah ini baru berusia 20-an, tetapi ilmu pedang mereka justru sudah jauh lebih tinggi dari si pengemis tua Sembari berkata, kembali dia menggelengkan kepalanya sambil menarik nafas panjang Namun wajahnya justru berseri-seri Tokoh sakti yang sifatnya angin-anginan ini sangat memperhatikan diri Tan Ki dan menyayanginya bagai putra kandung sendiri Begitu pandangan matanya beralih lagi ke tengah harna, dia melihat kedua orang itu sudah bertarung kembali dengan sengit Tampak secarik cahaya berwarna putih yang berkilau-kilauan serta guratan sinar seperti pelangi yang berwarna kehijauan saling berkelebat memenuhi angkasa Demikian terangnya cahaya yang terpancar dari ketiga batang pedang tersebut, sehingga tubuh keduanya bagai terbungkus rapat-rapat Hawa pedang menyelimuti sekitar mereka Tetapi tidak terdengar suara benturan senjata mereka sedikitpun Kurang lebih satu kentungan kemudian, tampak cahaya berwarna hijau semakin lama semakin melebar Tiba-tiba terdengar suara benturan logam yang menyaring dan membuat gelendang pelingas rasa ngilu Kemudian dia disusul dengan tubuh wapelkcing yang rubuh di atas tanah Tubuh Tan Ki sendiri terhuyung-huyung Secara berturut-turut, kakinya tergetar mundur sejauh lima langkah Darah segar tampak mengalir dari bahu kirinya, jatuh menetes membasai tanah Bun Bu Siang Cia Tian Lun dan Tong Kulu segera menghambur keluar dari barisan mereka Di pondongnya tubuh Tocu muda mereka Di lain pihak Cian Cong dan Yibun Siusan juga berlari ke depan kemudian memapah tubuh Tan Ki Tangan kanan Yibun Siusan langsung terjulur ke depan mengirimkan sebuah totokan ke pundak Tan Ki agar darah yang mengalir dapat dihentikan Kemudian dia mengeluarkan obat luka dari balik pakaiannya dan diborahkannya ke luka Tan Ki Terdengar dia berkata dengan suara lirih Apakah kau masih sanggup bertahan beberapa saat Tan Ki mengembangkan seulas senyuman yang sendu? Kalau aku tidak mempertahankan diri supaya jangan sampai terjatuh Bukan hanya pamorku yang jatuh, tetapi akan memengaruhi nama baik dunia bulim kita Pokoknya, biarpun harus kehabisan darah, aku harus mempertahankan diri dan memenangkan babak final ini Yibun Siusan mengulurkan tangannya menggenggam sikutan kira terat Tampak dia tertawa getir Bagus sekali bila kau dapat memahami maksud hati pamanmu ini Nada suara yang tercetus dari bibirnya terdengar mengandung perhatian dan kasih sayang yang dalam Sementara itu, terdengar suara tertawa dingin dari mulut Tong Kulu Dia berjalan keluar dengan langkah lebar Ilmu pedang saudara sungguh hebat sekali Tenaga dalam pun demikian tinggi sehingga isi perut tocu muda kami sampai tergetar hancur Biarpun orang si Tong ini tidak becus Tetapi ingin sekali meminta pelajaran beberapa jurus dari saudara ini Apakah dia sudah mati? Tanya tanki terkejut Tong Kulu mendengus satu kali Kata-kata yang saudara ucapkan ini Tampaknya seperti sudah tahu tapi masih bertanya juga Apakah kau kira kami ini orang-orang bodoh yang tidak tahu apa maksudmu? Tocu muda kami terkena serangan pedang saudara Meskipun dari luar tidak terlihat luka yang berarti Tetapi sebetulnya hanya tinggal sedikit nafasnya Rasanya tidak jauh lagi dari ambang kematian Tiba-tiba saja ucapannya dihentikan Dia merasa apabila ucapannya diteruskan Toh hanya mencoreng membuka pihak lem hebun sendiri Setelah berhenti sejenak Maka dia tidak meneruskan lagi kata-katanya tadi Malah dia mengeluarkan suara batuk-batuk kecil Sepasang pergelangan tangannya berputar Terdengar suara dentingan logam Cahaya berkilauan langsung menusuk pandangan mata Tangannya sudah menggenggam sepasang gelang baja Terdengar dia berkata kembali Orang si tong mohon tetunjuk tiba-tiba Ibun siusan maju ke depan dan menukas Jangan khawatir Biar caihai saja yang menemani pergelangan tangannya bergerak Dan tahu-tahu pedang panjangnya telah terhunus Dengan cepat dan menyongsong ke depan Sepasang lengan tongkulu telah mengerahkan tenaga dalam Dengan sebuah jurus yang keji dia melancarkan serangan Terdengar suara benturan logam yang memekatkan telinga Timbul percikan api yang memenuhi angkasa Dalam waktu yang bersamaan kedua orang itu mencelat mundur dua langkah Bergebrak satu jurus saja Mereka sama-sama menyadari bahwa telah menemukan lawan yang seimbang Wajah mereka tampak kelam Keduanya berdiri tegak dan bersiap-siap melancarkan serangan berikutnya Dengan metu saling mendulik Mereka berdiam diri beberapa saat Sampai sekian lama masih belum tampak salah seorang akan melakukan serangan Suasana di sekitar tempat itu bagai diliputi ketegangan yang tidak terkirakan Setiap menit yang berlalu bagai mengandung mara bahaya yang tidak terkirakan Setelah menunggu lagi beberapa saat Tampaknya Yibun Siusan mulai merasa tidak sabar Tiba-tiba dia mengeluarkan suara siulan yang panjang dan tubuhnya mencelat ke udara Orang berikut pedangnya membentuk cahaya putih yang melingkar Dengan sengit dilancarkannya serangan dari atas ke bawah Melihat serangan yang dilancarkan Yibun Siusan begitu hebat Tongkulu semakin waspada Dia tidak berani memandang ringan lawannya Sepasang gelang bajanya dibagikan ke tangan kiri dan kanan Yang satu menangkis datangnya serangan Dan yang satu lagi langsung diluncurkan ke bagian yang penting Di tubuh Yibun Siusan dalam waktu yang bersamaan Sepasang gelang bajanya melakukan dua gerakan yang berbeda Gebrakan kedua orang itu kali ini Saimah Sara menggunakan kecepatan yang tidak terkirakan dan jurus-jurus maut Masing-masing mencari peluang untuk mendahului lawannya Tampak cahaya pedang membentuk lingkaran dan menyilaukan mata Semakin lama pertarungan antara keduanya berlangsung semakin cepat Setelah belasan jurus, sulit lagi memberdakan sosok tubuh keduanya Sejak Yibun Siusan dan Tongkulu mulai bergeberak Sebelah tangan kanan Cia Tian Lun terus menempel di punggung Hua Pak Ching Dia bahkan tidak melirik sekalipun kearna pertarungan di mana rekannya sedang bertempur dengan sengit Tampaknya menang atau kalahnya babak pertarungan tersebut Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri Diam-diam si pengemis sakti memperhatikan keadaan kedua belah pihak Dia menimbang-nimbang kekuatan yang masih ada Di antara ketiga orang tongcu dari pihak Lam He Bun, sudah ada satu yang terluka Sudah tentu Ho Tiang Chun tidak dapat bertempur lagi untuk sementara ini Sisa yang duanya lagi tidak terlalu mengkhawatirkan Sedangkan salah satu dari Bun Busiang saat ini sedang bertarung melawan Yibun Siusan Sisanya yakni Cia Tian Lun sedang mengerahkan hawa murninya untuk mempertahankan selembar nyawa Tocu mudanya Tentu dia tidak dapat memencarkan dirinya untuk sementara waktu Dari pihak lawan, tampaknya hanya sisa kau cuh ekut kau yang agak telengas dan perlu dipertimbangkan Apabila orang yang satu ini dapat dikuasai, mungkin pihak mereka dapat meraih kemenangan Pikirannya bagai kincir angin yang terus berputar Kemudian tampak dia membisikkan beberapa patah kata di samping pelinga Cheng Lam Hong Setelah itu dia mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak Dengan langkah lebar dia maju ke depan dan menjurah kepada kau cuh ekut kau Setan keling, bagaimana kalau kita juga bermain-main beberapa juru sembari berbicara Tangannya sudah mengeluarkan pedang bambu yang terselip di pinggangnya Kau cuh ekut kau mendengus dua kali Tiba-tiba tubuhnya bergerak keluar perlahan-lahan Wajahnya yang seram sungguh tidak enak dipandang Dia malah tidak mengucapkan sepatah kata pun Matanya yang memancarkan sinar dingin menatap Cian Chong tanpa berkedip sekalipun Sepasang matu Cian Chong menyorotkan sinar tajam melihat sikapnya yang sedemikian rupa Dia tahu lawannya secara diam-diam telap mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya dan siap melancarkan serangan Tetapi dia tidak menunjukkan perasaan apa-apa Mulutnya malah tertawa lebar Aku ingat ketika di pekunceng tempoh hari Si pengemis tua bertarung secara konyol dengan dirimu sampai kedua-duanya terluka Saat itu masih belum sempat menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita Kesempatan ini sulit ditemui Oleh karena itu jangan sampai terlewatkan Si pengemis tua ingin meminta petunjuk dari ilmu sakti keluarga daerah si Yew kalian Sepasang matu kau cukup ekut kau terus mengejak-mengejak Tiba-tiba dia mengeluarkan suara tawa yang aneh dan mengilukan gendang telinga Suaranya itu lebih mirip peratapan setan gentayangan di tengah malam Tanpa terasa hati Cian Cong jadi tergetar Perhatiannya jadi terpencar Justru ketika dia masih termangu-mangu Tiba-tiba kau cukup ekut kau menggunakan kesempatan itu untuk melakukan penyerangan Lengan kanannya diangkat ke atas Langsung terasa datangnya serangkum angin yang kencang sekali Dengan gencar serangannya meluncur ke depan Cian Cong mengulurkan tangannya menyambut Dalam waktu yang bersamaan Pedang bambu di tangan kanannya menjulur ke depan Dengan jurus kura-kura mencari mutiara Dia langsung melancarkan tikaman ke bagian dada kau cukup ekut kau Terdengar mulut kau cukup ekut kau mengeluarkan suara tertawa terkepeh-kekeh sebanyak dua kali Tubuhnya memutar setengah lingkaran Dilakannya serangan Cian Cong yang ditujukan ke bagian dada Sekaligus tangan kanannya bergulung-gulung ke depan Kadang-kadang menotok Kadang-kadang pula dia menepuk Secara berturut-turut dia mengerahkan delapan sembilan jurus Cian Cong mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menahan serangan yang gencar itu Hampir dalam waktu yang bersamaan dia melancarkan tiga jurus sebagai balasan Meskipun kau cukup ekut kau mempunyai ilmu yang tinggi Tetapi pedang bambu di tangan Cian Cong justru dilancarkan dengan tenaga lukang murni Setiap kali pedang Cian Cong melancarkan sebuah serangan Ketajamannya tidak kalah dengan sebatang pedang pusaka Dalam sekejap mata, keduanya sudah mengerahkan segenap kepandayan masing-masing Serangan yang dilancarkan semakin lama semakin cepat Tenaga dalam yang terpancar semakin lama semakin dasyat Angin yang kencang segera menerpa sampai sekitar 10 depaan Tan Ki memperhatikan dengan seksama keempat orang itu terbagi menjadi dua kelompok dan bertarung dengan sengit Dalam waktu yang singkat tampaknya sulit menentukan siapa yang lebih unggul Diam-diam sepasang alisnya mengerut, sembari diam-diam dia memperhatikan kekuatan kedua belah pihak Pikirannya bekerja memikirkan Kero memenangkan pertarungan ini Justru ketika dia masih termenung-menung, tiba-tiba dari sebelah timur terdengar langkah kaki mendatangi Perasaan Tan Ki sangat peka Cepat-cepat dia menghentikan lamunannya dan mengalihkan pandangan matanya Tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar, darah panas dalam dadanya seperti bergejolak Hampir saja dia tidak dapat menahan emosi di hatinya Perasaannya ingin langsung menerjang ke depan Tetapi akhirnya dia menarik nafas panjang-panjang dan berdiri dengan tenang Tampak Oeyek yang berlari menghampiri tempat itu dengan memondong seorang gadis berpakaian merah Di belakangnya mengikuti serombongan laki-laki kekar berpakaian hitam Jumlahnya mungkin mencapai tiga puluhan orang Kalau ditilik dari langkah kaki mereka yang ringan dan lincah Tampaknya orang-orang berpakaian hitam itu memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi Kalau dilihat dari arah datangnya, mungkin orang-orang itu baru saja keluar dari ruang pertemuan Dan saat ini menghambur ke sini untuk bergabung dengan pihak lemhei dan si Yeu Menghadapi musuh besar pembunuh ayahnya, hati tanki diliputi kegusaran yang tidak terkatakan Emosi dalam dadanya bergejolak Tetapi dia merupakan seorang berulimbing cu saat ini Biar bagaimana dia harus menjaga sikapnya dan menghadapi persoalan dengan kepala dingin Terpaksa cuma matanya saja yang mendelik memperhatikan Oeyek yang melewati dua kelompok yang sedang bertarung dengan sengit Kemudian berhenti di hadapan Cian Tian Lun untuk sementara dia tidak dapat membalaskan kematian ayahnya Dan menyelesaikan dendam di antara mereka berdua Pada saat ini, tiba-tiba dia menyadari Meskipun kedudukan bulimbing cu sangat tinggi dan setiap orang bermimpi untuk mendapatkannya Tetapi begitu berhasil diraihnya, dirinya bagai dirantai oleh gembok yang besar dan gerak-geriknya jadi tidak bebas Halal apapun yang akan dilakukannya harus dipertimbangkan matang-matang Berpikir sampai di sini, tiba-tiba dia merindukan kembali kehidupannya di alam bebas Untuk sesaat pikirannya jadi melayang-layang Diam-diam dia berjanji dalam hatinya apabila dendam kematian ayahnya telah terbalaskan Dia ingin mencari tempat yang terpencil dan tenang serta hidup mengasingkan diri sampai menjelang akhir hayatnya Orang-orang yang berkumpul di tempat tersebut saat ini sedang memperhatikan gerak-gerik Oe Ye Kang Untuk sesaat mereka tidak melihat perubahan di wajah Tan Ki Gerakan tubuh Oe Ye Kang bagai awan yang berarak menghambur ke tempat di mana Hua Pek Ching berada Terima kasih telah menonton!